Intro Halo Sobat Foodies, kali ini aku lagi di Pasar Modern Banjarwijaya nih. Udah familiar banget kan sama sate ini? Ya betul, sekarang di Pasar Banjarwijaya ada Harum Marangi nih. Tepatnya di Rukobara 7 Pasar Modern Banjarwijaya. Yang belum tau, Harum Marangi ini adalah sate marangi khas Purwakarta. Nah, bisnis kuliner ini dipopulerkan oleh artis Indonesia, yaitu Iris Bela dan suami yaitu Amar Zoni. For your information nih guys, mereka membuat bisnis kuliner ini karena ingat kampung halaman. Akhirnya terbentuklah Harum Marangi ini. Cabang pertama Harum Marangi ini ada di Jalan Margondaraya nomor 447 Pondok Cina Depok. Nah, sekarang ada di Pasar Modern Banjarwijaya nih Foodies. Ini cara pembuatan Harum Marangi nih. Pertama, pasti harus ada daging ya guys. Nah, Harum Marangi ini juga tidak hanya daging sapi loh. Tapi ada daging ayamnya juga. Mereka memiliki bumbu untuk proses pembakaran satenya loh. Ada yang memakai bumbu kecap untuk daging sapi dan bumbu kacang untuk daging ayam. Berikut proses pembakaran satenya nih guys. Wah, abangnya keren banget ya. Setelah matang, disajikan menggunakan ketupat. Sesudah semua di plating, lalu akan diguyur oleh kuah gandul khas Harum Marangi. Yang membuat cita rasanya lebih bes, mantap, wena, pol, pokoknya budis. Nah, ini dia nih sudah jadi sate Harum Marangginya. Wah, kelihatannya enak nih. Sesudah makan, yuk kita kenalan sama owner Harum Marangi yang ada di pasar modern Banjarwijaya ini nih. Yuk kita kenalan. Nama gue Afan Arisga. Alasan gue buka Harum Marangi di Banjarwijaya karena deket banget sama rumah. Kebetulan tinggal di sini juga dan suka sama produknya gitu. Jadi ketika gue mau ya gue tinggal makan di tempat gue sendiri gitu. Nah, itu dia ownernya. Wah, tunggu dulu nih foodies. Belum abis loh videonya. Ternyata ada Iris Bela dan Amar Zoni loh. Hadir ke cabang di pasar modern Banjarwijaya ini. Berikut kata Iris Bela dan Amar Zoni tentang Grand Opening Harum Marangi di pasar modern Banjarwijaya ini. Halo, selamat sore semuanya. Sore, makasih banyak ya. Tadi udah nungguin kami berdua datang. Alhamdulillah, sekarang kita akhirnya meresmikan Grand Opening Harum Marangi. Cabang Banjarwijaya. Bismillahirmanirrohim. Dan sama-sama kita berdoa ya. Semoga harus semakin sukses. Amin. Kejualan yang meroket ya. Dan juga ini kan ownernya juga para perempuan-perempuan muda gitu. Jadi, berharap sekali bisa membawa rezeki yang halah berkah untuk keluarganya. Dan siapapun yang datang ke sini untuk makan. Oke, Bismillah. Kita langsung aja potong fitanya. Kita hitung dalam hitungan ketiga. Kita hitung bersama-sama. Tiga, dua, satu. Harum Marangi Baca, Rina, Grand Opening. Oke, ya untuk selanjutnya. Kenapa sih memilih bisnis makanan kuliner? Karena itu adalah kebutuhan konsumsi terpenting ya. Atau kebutuhan premier terpenting untuk konsumen. Pasti semua orang butuh makan. Dan kenapa harus sate? Karena sate ini kan menjadi ciri khas. Ciri khas masyarakat Indonesia. Setiap kali merayakan hari raya, apapun hari besar. Pasti kan mereka nyate gitu. Jadi, kenapa kita pilih sate? Pasti orang yang akan pilihnya, insya Allah, sudah ada dan banyak gitu ya. Peminatnya. Nah, itu dia foodies. Harum Marangi yang ada di Pasar Modern Banjarwijaya ini. See you on New Food Distance. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax